Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dalam pembelajaran IPA nah untuk hari ini kita akan membahas atau ibu akan mempraktekan tentang cara menguji larutan asam dan basah dengan menggunakan kertas lakmus bagaimana cara dan prosesnya kita simak yuk pada kegiatan satu ini kita menyiapkan potongan-potongan kecil dari kertas lakmus dan simpan pada protetes kemudian tetesi kertas tadi dengan larutan garam kemudian teteskan lagi larutan air kapur sirih kurang lebih 1-2 tetes dan yang terakhir kita masukkan cuka dapur atau biasanya kita kenal dengan istilah cuka makan juga ya nah kita amati perubahan warna apa yang terjadi pada kedua lakmus tersebut perhatikan baik-baik ya warna sebelum ditetesi dan juga warna setelah ditetesi disini terlihat bahwa pada cuka dapur warna lakmusnya menjadi merah semua dan pada larutan air kapur sirih warnanya menjadi beru semua sedangkan air garam tetap kesimpulannya kertas lakmus dapat menjadi indikator suatu larutan bersifat asam basah atau netral jika larutan bersifat basah ketika dicelupkan lakmus merah akan berubah warna menjadi biru sedangkan jika larutan bersifat asam ketika dicelupkan lakmus biru akan berubah menjadi warna merah nah pada praktek pertama ini larutan cuka bersifat asam dan larutan air kapur sirih bersifat basah sedangkan larutan garam bersifat netral hal ini bisa dilihat dari perubahan warna lakmus ya nah pada kegiatan kedua ini kita mencari beberapa bahan-bahan yang ada di sekitar kita atau dalam keseharian kita sering kita gunakan selain bahan-bahan kita juga memerlukan alat-alat untuk menunjang praktek ini diantaranya adalah pelatetes alu dan lumpang pipet dan batang pengaduk langkah yang keduanya yuk kita praktek sama seperti tadi kita menyiapkan potongan kecil dari kertas lakmus ya kemudian siapkan bahan-bahan yang akan diuji pada lubang pelatetes nah jika bahannya padat maka kita menggunakan alu dan lumpang untuk menghaluskan dan diberikan air sehingga menjadi larutan selanjutnya tempelkan potongan kecil dari kertas lakmus merah dan lakmus biru pada bahan yang akan diuji kemudian amati perubahan yang terjadi ini dilakukan sampai ke dua belas bahan ini dicelupkan lakmus merah dan lakmus biru nah setelah ke dua belas bahan ini diberikan lakmus merah dan biru kita amati dan juga tuliskan hasil pengamatannya pada tabel pengamatan hasilnya adalah air gula bersifat basah air sabun bersifat basah jambu bersifat asam sabun mandi bersifat basah cuka bersifat asam batmah bersifat asam pasta gigi bersifat basah kopi bersifat asam jeruk purut bersifat asam pembersih lantai bersifat basah air jeruk bersifat asam minuman kemasan bersifat asam ada dua bahan di sini yang tidak sesuai dengan teori yang pertama adalah obat mah obat mah biasanya bersifat basah nah begitu juga dengan air gula biasanya bersifat netral nah kesimpulannya berdasarkan hasil praktek pengujian pada 12 bahan terdapat 7 larutan yang bersifat asam dan 5 larutan yang bersifat basah yang bersifat asam adalah kopi jeruk manis jambu minuman kemasan cuka makan jeruk purut dan obat mah yang bersifat basah ada sabun pembersih lantai pasta gigi sabun cuci tangan dan air gula nah sekian saja untuk pembelajaran di hari ini semoga kalian bisa paham dengan apa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mengetes suatu larutan dengan menggunakan bekertas lakmus nah seperti yang kita lihat tadi yang sudah kita praktikumkan ternyata banyak sekali bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang ternyata mengandung bersifat larutannya asam ataupun basah bahkan tidak ada juga yang netral nah sehingga ini nantinya mudah-mudahan akan bermanfaat dalam kehidupan keseharian kita sehingga kita tahu mana larutan basah mana larutan asam kita akan akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati